Halo semuanya, jumpa lagi di channel klik bebas Kali ini ada printer Canon G2010 Saat dihidupkan muncul error E05 Lanjut teman-teman, install dulu driver printer Saat printer dicoba untuk print Di layar monitor muncul kode error 1430 Selanjutnya dicek cardreadnya Buka cover atau penutup printer Tunggu sampai rumah cardread berhenti di tengah Lanjut kemudian disini wajib buka penutup ink tank Agar nanti tinta di selang tidak masuk angin atau kembali ke ink tank Buka penutup rumah cardread Cek dan coba dibersihkan chip tembaga cardread hitam dan warna Bersihkan menggunakan tisu dan alkohol Bersihkan juga chip tembaga pada rumah cardread Selanjutnya pasang kembali cardread Tutup rumah cardread Jangan lupa tekan penguncinya Tutup tabung ink tank Tunggu beberapa saat Terlihat disini pada display printer sudah menunjukkan angka 1 Ini artinya printer sudah tidak error lagi Lanjut printer dicoba untuk tes print Dan ternyata disini ganti error P08 Dan di layar monitor muncul error 5200 Gejala seperti ini biasanya disebabkan oleh cardread yang panas Biasanya cardread kehabisan tinta Lanjut dicek kembali cardreadnya Untuk cek cardread gunakan tisu Tempel tisu ke head cardread Apakah ada tinta yang keluar Untuk cardread warna terlihat saat di tisu Tinta tidak keluar sempurna Selanjutnya direfill dulu cardreadnya Untuk cara reveal cardread sudah sering videonya di klik bebas Link video cara reveal cardread bisa cek di deskripsi bawah Setelah reveal selalu sedot menggunakan toolkit penyedot Tinta disedot menggunakan toolkit Tujuannya agar tinta bisa cepat turun ke head Alat ini wajib bagi teknisi printer Kalau tidak menggunakan alat toolkit ini Kerepotan mau service cardread Untuk link pembelian Toolkit penyedot cardread ini bisa cek di deskripsi bawah Juga bisa bikin sendiri Mengambil dari part printer yang sudah tidak dipakai Untuk videonya ini juga sudah pernah di klik bebas Lanjut direfill sekalian cardread hitam Setelah selesai reveal cardread dan menyedot menggunakan toolkit Pasang kembali cardreadnya Lanjut hidupkan printer Langsung printer dicoba untuk tes print mencetak Terlihat printer sudah kembali normal Printer sudah bisa mencetak Dan untuk hasil printnya Terlihat disini sudah normal juga Setelah tadi direfill semua warna Hitam dan warna semuanya sempurna bisa keluar Kemudian dicoba untuk print lagi Untuk memastikan printer sudah benar-benar normal Sekian video kali ini teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton